Halo, salam kuliah desain. Oke ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang satu materi yang sangat basic, sangat mendasar bagi seorang desainer yaitu tentang prinsip-prinsip desain. Mungkin ada banyak video tentang prinsip-prinsip desain yang beredar di youtube atau beredar di internet, tetapi kebanyakan memang secara basic ya dan berkaitan dengan yang namanya desain grafis yang paling banyak itu kita temukan. Nah saya akan coba ambil dari perspektif yang sedikit berbeda yaitu kita akan belajar prinsip desain tetapi kita akan belajar dari alam ya seperti biomimikri gitu. Kira-kira kita akan belajar dari alam dan saya kaitkan dengan bidang kita yaitu desain secara umum tetapi secara khususnya adalah desain interior dan juga mungkin sedikit akan nyerempet-nyerempet ke arsitektur ya. Nah kita akan coba pelajari dari basicnya prinsip-prinsip desain itu apa saja tetapi kita akan coba ambil pelajaran dari alam ya ini contohnya ya betapa indahnya bumi kita alam di sekitar kita yang ternyata kalau kita lihat memiliki pattern-pattern memiliki pola-pola memiliki prinsip-prinsip yang kita bisa terapkan nanti di praktek kita ya. Sebelum masuk ke prinsip desain teman-teman pasti sudah tahu tentang elemen-elemen desain itu apa saja ya ada garis, warna, bidang, bentuk, tekstur dan sebagainya ya. Nah itu semua adalah elemen-elemennya tapi nanti kan elemen-elemen itu harus disusun berdasarkan prinsip tertentu ya supaya dia memiliki standar keindahan bagi orang yang melihat ya. Nah pelajaran paling berharga dari sebuah prinsip desain sebenarnya bisa kita ambil dari alam ya kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama prinsip yang pertama yaitu tentang pattern atau pola ya. Di alam ini sebenarnya ada banyak sekali pola yang bisa kita temukannya. Alam itu memiliki pola dan yang paling basic dari sebuah komposisi desain pastinya adalah tentang repetisi ya. Sebuah pola yang repetitif kalau kita lihat contoh gambar di sini adalah gambar sarang lebah begitu ya. Betapa alam ternyata juga bisa membuat suatu komposisi repetisi suatu pola yang geometris yang sama berulang gitu ya. Ini contoh yang paling gampang. Yang paling gampang diterapkan oleh seorang desainer ya. Nah sebagai penerapannya repetisi yang berulang ini kita bisa lihat di gambar berikutnya ya. Ini adalah gambar rumahnya Pak Ritwan Kamil ya. Seorang arsitek ternama Indonesia yang sekarang jadi gubernur ya. pernah jadi wali kota dan sekarang sedang menjabat sebagai gubernur pada tahun ini 2021 ya. Nanti kalau video ini tayang tahun sekian berarti ini tentang tahun 2021 ya. Intinya Pak Ritwan Kamil ini adalah seorang arsitek ya. Saya pernah belajar sama beliau walaupun satu pertemuan di sebuah mata kuliah ya waktu kuliah dulu. Nah ini contoh Pak Ritwan Kamil mengambil atau belajar dari pola repetisi ya. Pola basic ya yang di alam itu bisa kita temukan ya. Pola repetisi sarang lebah ini adalah suatu bentuk yang satu diambil lalu diberulang ya. Pak Ritwan Kamil mengambil inspirasi tentang repetisi ini sebagai basic ya. Suatu pola tertentu dengan memasang botol ya. Botol bekas yang dicuci dikumpulkan dari sekian ribu ya botol untuk fasad rumah tinggalnya di Bandung ya. Nah rumah tinggal ini memiliki pola repetitif ya. Pola yang sangat basic. Saya rasa ini pola yang paling standar. Nah kadang-kadang pola yang repetitif ini memang memiliki keunggulannya tersendiri yaitu mudah diterapkan ya. Kita sebagai desainer pasti akan mudah tuh mengulang-ulang suatu motif tertentu pada proyek kita ya. Tetapi pasti nanti memiliki tingkat kebusanan sendiri. Masa berulang-ulang sama terus seperti seragam. Nah nanti ada masuk ke pola berikutnya yang kita bisa belajar dari alam juga yaitu pola similarity. Teman-teman pasti sudah mengenal tentang pola ini. Pola berulang tetapi tidak sama persis ya. Ini sebagai contoh adalah tetesan air hujan ya. Disini ada pola berulang ya. Ada pola repetitif juga tetapi besar kecilnya ini tidak sama. Ya arahnya bisa juga berbeda ya. Directionnya berbeda. Besar kecilnya berbeda. Bentuknya bisa berbeda sedikit-sedikit-sedikit-sedikit ya. Tetapi dia tetap memiliki pola yang berulang sebenarnya ya. Nah ini kita bisa ambil contoh dari alam tentang tetesan air hujan di sebuah genangan air gitu ya. Nah contoh ini bisa kita lihat penerapannya ya. Pada karya ini ya. Ini karya dari biru arsitek ternama namanya Herzog de Mouron ya. Yaitu gedung LP Harmony Orchestra ya. Ini di dalamnya ada tempat Orchestra di Hamburg ya. Yang bentuknya mengambil inspirasi dari repetisi yang tidak sama persis ya. Atau repetisi similarity. Jadi repetisi suatu perulangan yang tidak sama persis ya. Kalau kita lihat di bagian atas itu bagian yang kedua ya separuh ke atas itu kan ada seperti cekungan-cekungan yang bentuknya tidak sama. Sementara bagian bawahnya repetisi biasa, bagian atasnya tidak sama ya. Gedung ini sangat luar biasa indah ya. Kebetulan saya pernah ke sana di Hamburg. Kebetulan ada teman yang sekarang tinggal di sana dan waktu ada kesempatan ke Jerman hampirlah kita ke kota ini ya. Ke Hamburg ya. Saya diajak naik ke atas itu. Jadi kita bisa naik di bagian pas tengah-tengah itu secara gratis ya. Kita bisa naik. Nah bayarnya kalau mau nonton orkestranya ke dalam baru bayar ya. Tetapi kita bisa amati tuh gedung itu bagaimana dia membuat pola-pola repetisi yang tidak sama persis. Repetisi similarity. Jadi ada unsur untuk tidak boring, tidak membosankan. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan repetisi similarity ini ke dalam desain supaya desainnya tidak terlalu kaku seperti itu ya. Nah ada dua pelajaran ya. baru sebentar saja kita bisa ambil pelajaran dari alam ya. Yang berikutnya masih tentang pola, tentang pattern. Betapa alam kita itu ternyata memiliki pola-pola yang bisa kita pelajari ya. Yang berikutnya adalah tentang pola radiasi atau pola radial, pola melingkar ya. Ini ada contoh tentang tampak atas dari tanaman sukulen ya. Tanaman sukulen ini. Seperti lidah ada buaya begitu ya. Ini bentuknya memiliki pola melingkar radial seperti ini. Ini tentu saja banyak diadopsi oleh teman-teman desainer untuk pola lantai di hotel dan sebagainya ya. Di gedung-gedung besar ya. Ini bisa tentu saja ini memberi inspirasi banyak desainer, banyak arsitek untuk mengadopsi dari pola radiasi ini. Yang sebenarnya sangat geometrik ya. Sangat presisi yang alam sudah memberikan contoh gitu loh ya. Nah sebagai contoh penerapannya untuk pola radiasi ini pola yang radial melingkar ini adalah di ini interior Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal itu kan kotak ya. tengahnya ada kubah besar. Dalamnya habis di renovasi. Tahun kemarin ya di renovasi. Ini luar biasa indahnya ya. Kalau kita lihat dari bawah ini. Televisi jarang mengangkat ini. View kalau lagi sholat itu biasanya tidak nampak kubahnya ya. Karena nampak diriatan orang yang sedang sholat gitu-gitu. Tetapi kalau kita lihat dari bawah kita melihat ke atas. ya. Kita lihat foto ini ya. Foto kubah Istiqlal yang sangat luar biasa besar dan mengambil inspirasi dari pola radial. Betapa pola ini sangat indah ya. Diterapkan di tengah-tengah bangunan. dengan masa yang begitu besar dikelilingi sekian tiang. Ya kalau teman-teman berkesempatan sholat di bawah itu dan kebetulan menengadah ke atas. Saya rasa ini menimbulkan efek yang luar biasa hebat. Betapa kecilnya manusia dihadapan Tuhan. Misalnya konsep seperti itu ya. Jadi Masjid Istiqlal ini didesain oleh arsitek ternama juga Indonesia. Namanya Pak Frederick Silaban ya. Meskipun beliau seorang Kristiani. Tetapi ya itu indahnya Indonesia ya. Jadi Masjid kebanggaan kita ternyata didesain oleh seorang Nasrani. Misalnya seperti itu. Tetapi ini kita tidak bahas itunya ya. Tetapi kita bahas tentang penerapan konsep radial tadi ke dalam sebuah desain. Itu saya rasa pola yang sangat menarik ya. Yang berikutnya kalau pola-pola mungkin nanti teman-teman saya bisa menangkap tiga itu. Jadi pola repetisi, pola radiasi, dan juga satu lagi pola similarity. Nah yang berikutnya pola-pola itu harus ditata sedemikian rupa sehingga dia balance ya. Kita masuk ke materi berikutnya adalah balance. Ini sangat penting ya. Balance ya. Balance nanti ada dua. Balance simetris dan balance yang asimetris ya. Ini sebagai contoh. Yang pertama gambar kubu-kubu ini kanan kiri sama persis ya. Keseimbangan yang formal simetris. Ini juga bisa kita temui di alam dan bisa kita terapkan untuk desain kita ya. Pastikan desain mu itu menggunakan prinsip keseimbangan. Mau keseimbangan formal maupun non-formal simetris asimetris. Silahkan. Tetapi kita coba rasakan ya. Bagaimana keseimbangan ini sangat penting ya. Untuk membuat standar ya. Desain kita itu memiliki standar keindahan yang baik ya. Nah contoh keseimbangan formal ini. Keseimbangan simetris bisa kita lihat di gedung DPR-MPR ya. Gedung DPR-MPR ini sangat simetris ya. Pas tengahnya seperti itu. Kubahnya kanan kiri ya. Tangganya dipisahkan tengah dengan warna yang berbeda ya. Bahkan yang menyemprot aja ini kebetulan ada foto orang sedang membersihkan tangganya. Empat orang di garis yang sama ya. Ini benar-benar keindahan yang menganut prinsip keseimbangan simetris. Balan simetris. Dan ini tidak, ternyata tidak cuma matematis gitu. Tetapi bisa kita lihat tadi dari gambar sebelumnya tentang gambar kupu-kupu ini. Bahwa keseimbangan simetris ini juga ada di alam. Meskipun alam cenderung organik gitu ya. Cenderung tidak sama persis, tidak geometris gitu. Tetapi ternyata ada bahwa pelajaran paling berharga dari prinsip-prinsip desain ini bisa kita ambil dari alam ya. Yang berikutnya adalah keseimbangan yang asimetris. Yang tidak sama, tidak formal ya. Kalau teman-teman lihat tanaman bonsai ini, keseimbangan asimetris. Ini kan kanan-kiri tidak sama, kanan-kiri tidak sama. Tetapi seimbang gitu loh. Jadi ketika ada batangnya itu belok ke kiri, sementara daunnya belok ke kanan, maka ini jadi seimbang. Kalau ibarat batu yang ditumpuk-tumpuk itu ya, teman-teman mungkin pernah lihat batu ditumpuk di sungai itu kan. Ketika ada yang belok ke sini, ditekan di sini, maka dia tidak jatuh seperti itu. Nah, konsep keseimbangan asimetris ini menurut saya menarik ya. Jadi tidak terlalu formal, tetapi juga memiliki tingkat keseimbangan yang bisa kita rasakan. Betapa pohon ini memiliki keseimbangan. Karena belok ke sini, batangnya, tapi ranting dan daunnya itu belok ke sini. Nah, ini bisa kita terapkan juga pada desain-desain kita bahwa keseimbangan itu sebenarnya tidak harus formal, tidak harus simetris ya. Misalnya ini contoh lagi, tentang sebuah rumah di sudut kota Utrecht. Namanya Skroder House ya, rumahnya Pak Skroder ya, rumahnya keluarga Skroder. Ini di ujung jalan ya, tetangga-tangganya itu bangun batas semua. Didesain oleh seorang desainer ternama juga, namanya Pak Gerrit Ritfeld ya. Saya pernah ke sana juga, meskipun belum berhasil masuk karena waktu itu datangnya sudah kesorean ya. Tetapi ini gedung yang luar biasa bersejarah, teman-teman nanti bisa browsing, bisa searching di Google. Skroder House di Utrecht, karya Gerrit Ritfeld ya. Kita lihat di sini, ini seimbang. Kanan-kiri seimbang, tetapi tidak sama. Kalau kita lihat di bagian kanan ya, misalnya. Ini ada kaca besar, ada merah birunya. Terbagi dua kacanya atas-bawah, sementara yang di sini, di bagian kiri, pemberatnya adalah tembok putihnya ini. Jadi, keseimbangan itu bisa kita ciptakan meskipun tidak formal, tidak sama persis kanan-kiri, tidak harus sama. Dan ini mendobrak ya, meskipun kalau kita lihat bangunan ini sekarang, mungkin biasa saja teman-teman bisa menemunya di manapun berada. Tetapi, setelah saya ke sana, ke rumah ini, ke kota Utrecht, ke sudut kota Utrecht, di mana tetangganya semuanya adalah simetri dan berbahan batu-bata, dan bentuknya seragam simetri, rumah ini menjadi pembeda. Rumah yang dibuat pada 1920-an, bayangkan ya, tahun 1920. Indonesia itu baru sumpah pemuda ya, di sana sudah ada revolusi desain, revolusi bentuk bangunan yang berbeda dari tetangga-tetangganya, yang semuanya itu formal, berbahan batu, berwarna coklat, resmi, begitu. Tiba-tiba di sudut jalan ada rumah yang benar-benar baru, dan terinspirasi dari lukisan yang ternama juga karya Pete Mondrian. Jadi ini kita bisa ambil tentang keseimbangan yang tidak formal ya. Nah, yang berikutnya, yang lebih ekstrim lagi, ada tentang kontras ya, ini menarik ya, supaya tadi kan kita bicara tentang sesuatu yang rapih, terukur, repetitif, similarity, masih sama-sama-sama-sama gitu kan. Nah, untuk menghindari kebosanan tadi, untuk menciptakan kebaruan, maka ada inspirasi lain yaitu tentang kontras ya. Kita bisa lihat di sini misalnya, di foto gambar semangka yang dipotong ini kan kita bisa lihat kontrasnya ya. Kontras antara isi dan kulitnya ya. Ada tekstur, ada warna misalnya. Nanti bisa kontras yang macam-macam, ini kebetulan contohnya aja, contoh kontras warnanya. Nah, dan di kulitnya itu cenderung putih, ada hijaunya ya, di ujungnya putih, dalamnya itu merah. Itu kan warnanya kontras ya. Nah, kontras warna ini bisa kita coba terapkan warna dan tekstur ini pada desain kita, supaya desain kita itu tidak seragam, semuanya merah-merah. Tidak seperti itu, tetapi kita tetap bisa ambil sisi balansnya dengan memadukan sebuah kontras tertentu ya. Nah, misalnya contoh ini kontras warna ya, bener apanya ya. Ini kursi mereknya Herman Miller, serinya namanya Sail Chair, karyanya Eus Bihar ya. Seorang desainer yang terhormat juga, desainer produk yang sangat ternama, namanya Eus Bihar. Kita mendesain sebuah kursi yang memiliki kontras yang sangat baik ya. Misalnya kursi, ini kursi saya yang buat syuting ini, dan hitam semua ya, dudukannya hitam, kakinya hitam. Ya, kursi kantor yang saya punya di rumah ini, untuk menjelaskan kuliah kita kali ini, hitam semua. Berarti dia tidak menggunakan teori kontras ya, teori prinsip tentang kontras. Tetapi, kursi ini, karya Eus Bihar ini, menggunakan prinsip kontras ya. Dudukan dan sandarannya berwarna merah, ya, bawahnya lagi, dan tangannya itu ada yang berwarna putih. Dengan bahan yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Saya rasa ini juga pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil ya. Yang berikutnya, kontras itu tidak harus selalu dengan warna yang sangat berbeda ya. Kontras bisa ditunjukkan dengan teksturnya, ya. Contoh lagi, ini masih karyanya Eus Bihar ya, kalau teman-teman punya harddisk merek WD. Seri yang ini ya, kalau nggak salah ini serinya namanya seri passport ya. Kita bisa lihat perbedaan tekstur. Ya, bagian atas itu halus, biasa. Bagian bawahnya memiliki garis-garis, seperti itu. Jadi, kontras tidak harus warnanya yang kontras. Tetapi, di sini diberikan contoh tentang kontras teksturnya, ya. Misalnya, teman-teman pernah nemu potongan kayu, ya. Yang kulitnya kasar, ada yang terkelupas, lalu dalamnya lumayan halus, misalnya. Itu akan, kalau di foto itu, sangat baik sekali menunjukkan kontras. Ya, jadi kita bisa belajar kontras dari alam, dan coba kita terapkan pada desain kita sehari-hari. Nah, tadi kontras, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang smooth, ya. Perbedaan yang smooth, ya. Tadi kan repetisi, similarity, tiba-tiba kita ke kontras, ya, buat hiburan, ya. Sekarang kita kembali ke perubahan yang smooth, ya. Misalnya tentang gradasi, ya. Gradasi adalah perubahan perlahan-lahan, ya. Dari satu tempat ke tempat lain. Dari warna gelap ke warna terang, misalnya. Dari biru ke merah, berarti ada ungunya perlahan-lahan, misalnya. Nah, ini contoh tentang gradasi warna yang bisa kita ambil dari alam. Tentang, misalnya ini ya, warna langit di sore hari, ya. Ada gradasi warna dari ungunya, dari birunya, dari kuningnya, dan sebagainya, ya. Kita bisa ambil warna ini, komposisi ini sebagai inspirasi desain kita. Gitu kan, ya. Contoh penerapannya, ini ada karyanya Karim Rashid. Ya, Karim Rashid, seorang desainer ternama juga. Silahkan nanti di-browsing, Karim Rashid, ya. Smartologic Korean Living di Milan, ya. Warna-warnanya ini saya rasa terinspirasi, ya. Dari gradasi warna. Jadi, warnanya tidak kontras langsung, tetapi ada gradasi warna yang diciptakan dan diterapkan pada interior dari Smartologic. Ini, ya, karyanya Karim Rashid. Kita bisa lihat gradasi tidak arus warnanya, ya. Kita bisa lihat juga gradasi dari ukurannya dan bentuknya, ya. Misalnya ini sebagai contoh ada inspirasi dari alam juga tentang buah beri. Ada blackberry, ya, dan macam-macam beri, ya. Ada yang merah, hitam, keungguan-ungguan, ya. Kita bisa lihat dari ide ini, Karim Rashid menerjemahkan menjadi desain seperti ini, ya. Nah, disini kita bisa lihat gradasinya. Dari lengkungan-lengkungan yang besar, lengkungan kecil, warna ungunya gelap, ungunya lebih muda. Ada yang bercahaya, ada yang tidak. Ini kan suatu komposisi yang menggunakan prinsip gradasi, ya. Jadi, tidak arus kontras, tidak arus sama persis, tapi bisa kita gunakan, menggunakan prinsip gradasi. Itu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang, kita bisa pelajari juga dari alam, tentang rule of third. Ini banyak sekali digunakan para fotografer sebenarnya. Tetapi, untuk desainer, saya rasa dalam membuat komposisi visual, kita sebagai desainer pun bisa menggunakan rule of third ini, ya. Oke. Jadi, biasanya komposisi yang bagus itu, ya, kita bagi tiga kotak, tiga kotak, ya. Tiga kali tiga, ya. Atau sembilan kotak, sebenarnya rule of third ini adalah membagi suatu tampilan visual menjadi tiga kali tiga. Biasanya, untuk membuat suatu komposisi yang baik, tidak pas tengah, ya, tidak simetris, gitu. Tetapi, titik-titik yang kita ingin capai itu berada di garis-garisnya itu. Jadi, kita bagi tiga. Misalnya, contoh untuk gambar burung ini, ya. Burung ini ternyata paruhnya itu sepertiga dari keseluruhan tubuh, badan, sampai paruhnya. Ya, misalnya seperti itu. Bagian tubuhnya sepertiga lagi. Bagian ekornya sepertiga lagi, misalnya. Tidak persis, misalnya. Kurang secara matematis seperti itu. Tapi, kita bisa lihat perbandingannya itu. Misalnya, kalau manusia itu kan terbagi antara kepala, tubuh, dan kaki. Saya selalu mengibaratkan, misalnya kita mendesain furniture pun, ya. Saya pasti menyarankan harus ada kepala, tubuh, kaki. Dibagi tiga, ya. Biasanya, furniture itu mau kakinya panjang, kakinya pendek, tidak masalah. Tapi, harus punya kaki. Ya, jangan sampai kamu mendesain meja, Tidak ada kakinya kotak langsung, badan semua. Tidak ada kepalanya, tidak ada kaki, misalnya. Nah, ini kan sebuah contoh tentang pembagian rule of truth ini tiga. Nah, sebagai penerapannya, kita bisa lihat dari karyanya sehadit, ya. Ini dong daimu desain plaza di Seoul, ya. Gedung yang sangat luar biasa besar. Ya, kita bisa lihat ini mungkin terimperasi dari burung tadi, ya. Bentuknya seperti itu. Kita bisa bagi tiga juga, ini ya. Kalau kita lihat dari atas, dari tanpa atas, itu ada tiga bagian, kan. Satu, dua, tiga, seperti itu. Jadi, selalu dibagi tiga. Ya, banyak hal itu dibagi tiga. Dalam konsep konstruksi, misalnya, itu kan segitiga itu sesuatu yang kuat, misalnya, ya. Banyak hal yang dibagi tiga dari alam ini, ternyata, ya. Air, udara, satu lagi tanah, misalnya. Nah, ini kan suatu pembagian tiga. Belajar dari alam tentang sesuatu ternyata akan menarik ketika dibagi tiga. Gedung, dong daimu desain plaza ini berada di pusat kota Seoul, ya. Sebagai pusat kebudayaan, ada museumnya, ada ruang pamerannya, ada ruang konsertnya, ya. Di situ, awalnya ada puing-puing, ya. Puing-puing tentang pusat kebudayaan zaman dulu, gitu. Tetapi, sehadit, seorang arsitek yang ternama, berhasil membuat, apa ya, pusat kebudayaan baru. Jadi, tidak mengenang yang lama, tetapi bahwa Korea ini akan dijadikan pusat kebudayaan baru. Dengan cara membuat bangunan di atasnya, ya. Jadi, ini, di bagian tengah itu, ada situs meninggalan kebudayaan yang lama, tetapi, sehadit mendesain dengan cara membuat gedung kebudayaan baru di atasnya, ya. Tanpa merusak di bawahnya. Jadi, seperti mengelilingi, seperti orang Korea itu menciptakan suatu kebudayaan baru, terbukti, kan, dengan lahirnya K-pop, dengan lahirnya film-film Korea yang mendunia, dan sebagainya. Jadi, tidak terjebak nostalgia dengan kebudayaan yang lama, tetapi gedung ini berencana untuk menciptakan pusat kebudayaan baru. Nah, inspirasinya dari Rule of Third tadi, ya. Kita bagi tiga bagian cara mengkomposisinya, itu menggunakan Rule of Third, ya. Nah, yang berikutnya, Yang terakhir, ya, mungkin, adalah tentang Empasis, atau Penekanan, atau Anomali, atau Point of Interest, ya. Jadi, sekian banyak pola-pola-pola-pola yang kita coba susun alangkah baiknya, ya. Kalau kita menambahkan satu Point of Interest untuk menarik perhatian, ya. Sebagai contoh, ini di Terumbu Karang, ada hal yang menarik, yaitu ikan, Clown Fish, atau anak-anak suka panggilnya ikan Nemo, ya. Nah, ini suatu komposisi yang bisa kita ambil, ya. Ada repetisi yang similarity, di sampingnya, kan. Jadi, Terumbu Karang itu, tiba-tiba kita... Terumbu Karang itu sudah indah. Terumbu Karang di dalam laut ini, sudah indah. Tetapi, ketika ditambahkan komposisi ada Clown Fish di situ, dengan warna yang berbeda, yang kontras, dan sebagainya, ini akan menjadi dahat tarik tersendiri dari komposisi foto ini. Foto dari alam. Nah, bagaimana penerapannya dalam desain, arsitektur, maupun interior, ya. Nah, sebagai contoh, ini ada karyanya arsitek terkenal juga, Seniman Top, namanya Le Corbusier. Ini salah satu contoh karyanya, Kapitol High Court di Punjab, di India. Nah, coba teman-teman bisa lihat apa point of interest-nya. Ya, tentu saja adalah tiang besar itu, ya. Tiang tiga itu, yang hijau, kuning, merah, tiba-tiba menyeruak di antara susunan repetisi kotak-kotak. Bayangkan kalau kotak semua, ya sudah bagus. Bayangkan kalau tiga pilar yang berwarna terang itu tidak ada, ya tetap sudah bagus. Desain itu repetitif, sudah bagus. Menggunakan komposi standar, ditata rapi, repetisi, sudah bagus. tetapi ketika ditambahkan tiga pilar berwarna yang sangat terang, sangat primer, maka disitulah terjadi point of interest. Disitulah orang tertarik ada sesuatu yang berbeda. Begitu ya. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan hari ini tentang belajar prinsip desain ternyata bisa kita ambil dari alam dan kita bisa bereksplorasi dan menerapkannya pada karya desain kita. Sampai jumpa di kuliah-kuliah berikutnya. Salam kuliah desain. Selamat menikmati.